Jis Harismen, saya Tasroni, eksektif chef Harisidot Waterfront datang. Kali ini saya akan memasak, oh pagi. Wah, makanya asik mau masak ya, chef ya? Iya. Aku mau ikut ya, chef ya? Boleh, boleh. Ya, bahan yang akan kita gunakan adalah Bawang merah, kemudian ada bawang putih. Kamu kan sampai benar-benar halus. Kemudian kemiri. Ini kunyit ya, kita tumbuk lagi sampai dia cabai merah ya, chef ya? Oke, kita masukkan ke dalam. Kemudian ini juga kita tumbuk juga sampai halus. Strasi, menambah aroma, strasi-nya biar khas. Oke, kalau sudah panas, ini ada minyak goreng. Bagi sendok makan. Iya, 2 sendok makan. Hmm, harum banget nih, chef. Iya, untuk wangi juga. Oke, kita aduk sampai aromanya keluar. Kemudian kita masukkan, ini ada daun salam, daun jeruk. Ini lengkuas. Oke, kita aduk merek. Oke, kita masukkan. Jahe, kita cincang lembut. Bumbunya udah semua nih, chef ya? Ya, kita taruh air ya 300 ml. Tinggal ngasih rasa yaitu garam, merica atau melada bubuk. Ini ada asem, bisa asem jawa, bisa asem kanji. Kita gunakan asem jawa. Kita campurkan dengan air. Nanti kita airnya, ya. Oke, harum banget. Nah, kita masukkan baru ikannya ini. Oke. Bila tadi ikannya didiemin berapa menit, chef? Tiga menit saja. Tiga menit saja. Ini berapa lama sabi ini? Sampai matang 10 menit. Tinggal masih tambahan bahan-tambahan seperti ada nanas, ada terong. Oke, kita potong nanas tersebut. Kita masukkan. Oke. Terong juga. Kita masukkan terongnya. Ya, itu belimbing ulu. Iya, iya. Kita hanya geprek saja. Geprek saja. Oke, kita belimbing ulu, masukkan. Oke, kita biarkan dulu. Sampai matang. Oke, terakhir ini ada tomatijon. Untuk pemanis ya, chef ya. Nah, air warnanya juga. Oke. Oke. Sampai ikannya matang. Sampai chef ini, saya sudah matang, chef. Kayaknya siap untuk dinikmati ya. Ya, ikannya bersama-sama. Kita sajikan. Kita plating. Ini spesialisasi sekian dan untuk pemirsa di rumah. Oke, saya nikmatin. Selamat menikmati.